Biasanya kalau kita tunggu melihat reel, maka kita harus memerlukan berapa balbaring untuk kita mancing guys Atau berapa balbaring untuk reel yang bagus untuk mancing Dan yang perlu diperhatikan adalah hal yang harus diperhatikan saat mencari reel yang bagus dan murah dan berkualitas guys Jadi untuk saat itu, mari kita lihat video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seberapa bearing yang bagus untuk reel pancing Reel yang bagus adalah reel yang stabil, memiliki ketahanan tinggi dan mampu menghasilkan gerakan yang mulus Oleh karena itu, gunakan reel yang memiliki setidaknya 4 balbaring Jadi kalau kita mancing itu minimal untuk 4 balbaring itu sudah paling sedikit ya guys Tapi secara saya menyarankan, biasanya lebih daripada di atas itu guys 12 balbaring, 16 balbaring, terserah guys Dia makin dekat atas, makin bagus guys Memang di pasaran online ataupun pasaran yang lain Reel yang murah dan bagus itu banyak guys Tapi yang reel murah, kuat itu jarang guys Jadi hal yang harus diperhatikan saat mencari reel pancing murah dan kuat Maka kita harus memiliki kategori seperti ini guys Perhatikan setiap reel pancing, pilih ukuran reel pancing yang sesuai dengan jawaban kita guys Agar mancing kita nyaman digunakan Biasanya reel dengan ukuran 500 sampai dengan 100 10 itu cocok untuk casting di tempat pemancingan yang tidak terlalu besar Seperti danau ataupun kolam Ukuran 1000 sampai dengan 25 ribu juga cocok untuk teknik casting Namun dapat digunakan di tempat yang lebih besar Seperti muara dan tepi pantai Yang harus diperhatikan kedua adalah gear rationnya guys ya Gear ration ini adalah jumlah putaran yang dibuat oleh 10 Dalam satu putaran penuh Ada bermacam-macam gear ration guys Antara lain sekitar 3 banding 1, 4 banding 5, 5 banding 0, 6 banding 1 Dan masih banyak lagi guys banding-bandingannya Pada ration 3 banding 1 10 harus berputar sebanyak 3 kali dalam satu putaran Namun ration itu dinilai kecil dan lambat Gear dengan ration 6 banding 1 bisa menghasilkan putaran lebih cepat Sehingga mampu melawan ikan besar Yang dilihat ketiga adalah material berkualitas guys Banyak material-material in real punching ini Dia besi tapi tidak berkualitas Tetapi bagi kita pemancing yang perlu dilihat adalah Untuk sepulnya itu adalah harus aluminium guys Dan grafiknya adalah yang paling ringan Dia makin ringan, makin besi, makin mantap guys Jadi harus dilihat adalah material sepulnya guys Jadi demikianlah berapa bal bearing yang bagus untuk real punching adalah Minimal 4 bal bearing guys Dan hal-hal yang harus diperhatikan saat material-material pancing murah dan berkualitas Ada 3 guys Pertama ukuran real Kedua gear ration Dan ketiga material berkualitas Demikianlah hasil pembahasan masalah real ini Mudah-mudahan bermanfaat See you next time video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax